Oke kawan, balikmane nember liar Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat lalafiat Tidak kekurangan suatu apapun, amin ya robel alamin Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam memudidayakan tanaman Di depan kita ini ada bahan bunse serut Yang dulunya kita angkat dari tempat grounding Karena memang cuaca di sekitar sini lumayan cukup panas ekstrim Jadi saat kita lakukan penyiraman kurang maksimal Kita angkat kembali dan kita tanam pada karung bekas Dan kita bawa pulang agar saat kita melakukan perawatan Entah itu penyiraman ataupun yang lainnya bisa lebih intens lagi Dan waktu itu telah kita bentuk gerak dasarnya Dengan kita khawatir batangnya Dan saat ini sudah mulai Ada gerak dasarnya Tadinya ini sebelum kita membuat video telah kita lepas kawatnya Dan disini bisa kita lihat ada bekas dari kawat Karena ini kawatnya masih belum kita ambil Karena memang Tadinya kita coba Untuk melihat perkembangan dari kawat yang di bagian bawah ini Ternyata batangnya sudah mulai terkerat oleh kawat yang kita lilitkan Jadi agar suplai nutrisinya Tidak terhambat oleh kawat yang kita gunakan untuk Pembentukan batangnya Jadi saat ini akan kita ambil kawatnya atau kita buka Karena kemungkinan batang dari tanaman serut ini sudah Membentuk dan nantinya Kalau kita lepas kawatnya Tidak akan Kembali ke bentuk asalnya Jadi kemungkinan Bentuknya sudah Kayak Waktu kita lakukan pengawatan kayak begini Jadi langsung saja Kita lakukan Pelepasan kawatnya Langsung saja kita lepas Kawat yang masih menempel pada Batang Terima kasih Kita lepas dengan hati-hati Karena memang Batangnya Sudah terkerat oleh Kawat yang kita gunakan untuk melilit Jadi kalau Kita bukannya dengan Kasar nantinya Lapisan gambium dari Batangnya akan Mengelupas Sehingga nanti Menimbulkan luka Terima kasih Terima kasih Walaupun Batangnya Lumayan kecil Tetapi Saat kita lakukan Pengawatan Batangnya sudah Cepat sekali Terbentuk Karena memang tadinya Pertumbuhannya lumayan cukup Vigor Saat Kita grounding Jadi Batangnya akan Cepat sekali Untuk Terbentuk Walaupun Batangnya memang Tergolong Lumayan kecil Jadi Waktu Yang pas Untuk melepas Kawat Wiring Yaitu Saat Batang Dari Tanamannya Sudah mulai Ada bekas Lilitannya Dan sebelum Membekas Lebih dalam lagi Sudah Dipastikan Kawan-kawan Untuk melepas Kawat yang Digunakan Untuk Melilit Dari batangnya Ini sendiri Jadi Kalau Terlalu Lama Untuk Melepas Kawatnya Nantinya Ada Bekas Luka Pada Lapisan Gambium Sehingga Nanti Menyebabkan Tanamannya Supply Nutrisinya Lumayan Terlambat Terlambat Jadi Kayak Begini Bekas Luka Dari Saat Kita Melakukan Wearing Ini Belum Terlalu Dalam Jadi Ini Pas Waktunya Untuk Melepas Kawatnya Tak Hanya Di Bagian Yang Batang Kecil Di Bagian Batang Yang Besar Pun Terjadi Bekas Luka Kayak Ini Bekas Lilitan Yang Nantinya Akan Menibulkan Luka Saat Kita Terlalu Lama Tidak Mengambilnya Atau Melepas Masih Ada Satu Lagi Yang Masih Akan Kita Lepas Kalian Agar Nanti Bisa Tumbuh Lebih Maksimal Lagi Pada Bagian Batang Yang Ini Bekas Lukanya Sudah Lumayan Terlalu Dalam Jadi Kemungkinan Suplai Nutrisinya Juga Terhambat Sehingga Menyebabkan Mata Tunasnya Tidak Terlalu Banyak Yang Tumbuh Maka Kita Lepas Aja Agar Nantinya Bekas Bekas Luka Dari Lilitannya Tertutup Oleh Sel Sel Gambium Dan Nantinya Akan Bisa Men Supply Lagi Nutrisi Yang Diputuhkan Oleh Pertumbuhan Dari Tanaman Ini Jadi Waktu Yang Pas Atau Yang Tepat Untuk Melepas Lilitan Pada Batang Batang Pembentukan Gerak Batang Bunse Yaitu Saat Kita Lihat Kawat Yang Kita Gunakan Untuk Melilit Sudah Mulai Kayak Kayak Gini Ada Bekas Lilitan Pada Batang Jadi Waku Yang Tepat Untuk Melepas Kawat Batang Agar 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 Batang Batang Tidak Terlalu Dalam Luka Yang Dihasilkan Dari Lilitan Kawat Dan Juga Nanti Suplai Nutrisi Kalau Kita Biarkan Kawat Tetap Melilit Nantinya Suplai Nutrisi Yang Disalurkan Pada Tunas Tunas Apikal Lumayan Terambat Jadi Kalau Kawan Melakukan Wiring Dan Kawat Sudah Mulai Masuk Kedalam Batang Maka Kawan Kawan Lepas Saja Karena Kemungkinan Batang Sudah Mulai Terbentuk Dan Nantinya Tidak Akan Kembali Lagi Pada Bentuk Asalnya Terima Kasih Untuk Kawan Kawan Yang Telah Klik Video Kali Ini Dan Menemani Kita Dari Awal Hingga Akhir Untuk Kawan Kawan Yang Baru Datang Dan Menemukan Channel Dari Kita Kita Ucapkan Selamat Datang Dan Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Dari Kita Dengan Cara Like Share And Subscribe Agar Kita Semakin Semangat Lagi Membuat Video Video Yang Baru Untuk Kawan Kawan Yang Telah Dukung Channel Dari Kita Dengan Dengan Cara Like Share And Subscribe Kita Ucapkan Terima Kasih Dan Kita Doakan Semoga Kawan Kawan Tetap Sehat Tetap Semangat Dalam Membudidayakan Tanaman Kita Akhiri Saja Video Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Video Selanjutnya Bye Bye Bye